Cara Israel mengelabui Hezbollah lewat serangan Pegger akhirnya terkuat. Melansir Reuters, Israel memanfaatkan baterai yang ada di dalam Pegger yang kemudian dipersenjatai dengan senjata mematikan. Meski demikian, baterai tersebut memiliki fitur yang sangat menipu dan titik lemah. Menurut sumber Lebanon yang mengetahui langsung tentang Pegger tersebut, agen yang membuat Pegger merancang baterai yang menyembunyikan muatan kecil namun kuat dari bahan peledah plastik dan detonator baru yang tidak terlihat oleh Sinar X. Pinjauan Reuters terhadap arsip web menunjukkan, untuk mengatasi kelemahan tersebut, mereka membuat toko daring, halaman, dan unggahan palsu yang dapat menipu uji tuntas Hezbollah. Menurut sumber dan foto Lebanon, lembaran tipis persegi dengan 6 gram bahan peledah plastik pentari tritol tetranitrate putih terjepit di antara dua sel baterai persegi panjang. Sumber tersebut juga mengatakan, ruang yang tersisa di antara sel baterai tidak dapat dilihat dalam foto, tetapi ditempati oleh sepotong bahan yang sangat mudah terbakar yang bertindak sebagai detonator. Foto-foto tersebut menunjukkan, sandwich tiga lapis ini dimasukkan ke dalam selongsong plastik hitam, dan dibungkus dalam casing logam kira-kira seukuran kotak korek api. Perakitannya tidak biasa karena tidak bergantung pada detonator miniatur standar, biasanya silinder logam, kata sumber, dan dua ahli bom. Tanpa komponen logam apapun, bahan yang digunakan untuk memicu ledakan memiliki keunggulan. Seperti bahan peledah plastik, bahan itu tidak terdeteksi oleh sinar X. Menurut dua orang yang mengetahui masalah tersebut, setelah menerima pekjer pada bulan Februari, Hezbollah mencari keberadaan bahan peledak. Yakni dengan memasukkannya ke pemindai keamanan bandara untuk melihat apakah bahan itu memicu alarm. Namun, tidak ada yang mencurigakan yang dilaporkan. Pada tanggal 17 September, ribuan pekjer meledak secara bersamaan di pinggiran selatan Beirut dan benteng Hezbollah lainnya. Dalam banyak kasus setelah perangkat tersebut berbunyi beep, ada pesan yang masuk ke dalam pekjer. Terima kasih telah menonton!